Oke guys, sudah kita register dan sudah kita aktifasi. Tampilan modemnya seperti ini, ada tanduknya. Welcome back to my channel, balik lagi di channel kami, Budi Tronic Official. Kali ini saya mau bahas permodeman. Di tangan saya ini ada modem Orbit Star N1. Ini keluaran terbaru ya di akhir tahun 2022. Orbit mengeluarkan modem lagi untuk tipe Orbit Star N1. Orbit ini sudah pada tahu dong, Orbit ini internet rumah yang paling murah paketnya. Cuman ya ada beberapa yang mengelut tentang habis pakai 3 bulan, diskonnya hilang ya. Memang itu paketan bundling dari Orbit ya. 130GB senilai Rp65.000. Di sini balik lagi ke produk yang kita mau review. Langsung aja kita unboxing ya. Untuk produknya di sini seperti ini ya. Jadi terbaru ada antena, warnanya hitam. Untuk free seperti biasa 150GB. Sudah selama 6 bulan. Jadi 6 bulan dibagi 25GB tiap bulan. Dikali 6, jadi 150GB. Seperti itulah kalkulasinya. Untuk info lebih lanjut kalian bisa cek di website Orbit www.myorbit.id. Untuk spesifikasi, Orbit Star N1 ini sudah LTE ya. Yang pastinya. WV-nya sudah 2,4 GHz sebanyak 32 user. Langsung aja kita review isi paket. Isinya ada segel seperti ini ya. Di Orbit. Jadi kelihatan di sini ada nomor serial pengeluaran, nomor serial HKM. Untuk yang produksinya PT HKM ya. Pastinya garansinya ke HKM. Ini buku manual. Dan ini modemnya. Apa lagi isinya? Ini kartunya. Sepertinya sudah terpasang di modem. Adapter. Ada antena. Jadi antenanya eksternal ya. Kalau nggak salah ini TS9 yang besar ya. Bukan TS9. Tapi yang besarnya female. Antainya dapet 2. Jadi ada tanduk ya. Dan kabelan. Ini garansi resminya. Perdana. Dan berikut nomornya. Sepertinya sudah terpasang ya guys. Kartunya di modemnya. Jadi langsung aja kita peel sedikit. Untuk bagian-bagian modemnya. Kelihatan ya? Oke. Untuk bagian-bagian depannya. Seperti ini tampilannya. Pastinya kalian sudah tak asing. Seperti ini ya. Ada logo-logo seperti ini. Logo power. Dan ini logo kota. Ini logo wifi-nya. Ini untuk logo LAN. Jadi kalau colok LAN. Tampil logonya. Pasti menyala. Ini untuk sinyal provider. Oke lanjut. Kita ke belakang. Untuk port LAN-nya ada 2 ya. Ini tombol power. Dan ini ada colokan adapter. Untuk tombol reset. Ada di atas tombol power. Dan ini untuk antena-nya. Saya bilang tadi female ya. Kita coba aja. Langsung kita pasangin aja antena-nya. Biar langsung nanti kita coba modem-nya. Kecepatannya berapa mbps. Nanti kalian akan tahu. Oke guys. Nah ini untuk kartunya di sebelah sini ya. Tadi udah kita buka. Di sini juga ada untuk. Jadi ada jack micro di sini. Kurang paham nih untuk apa ya. Nanti coba kita coba untuk apa. Oke guys. Nah seperti ini. Tampilan modem-nya. Jadi sebelum kita gunakan. Kita harus register kartu dulu. Jangan kemana-mana. Tunggu sampai kita register. Oke. Oke guys. Sudah kita register. Dan sudah kita aktifasi. Tampilan modem-nya seperti ini. Ada tanduknya. Oke lanjut kita daftar ke. Eh ke daftar. Lanjut kita ke aplikasi MyOrbit. Sini-sini. Oke guys. Nah di sini. Di aplikasi ini. Untuk paket data. Kalian bisa cek ya. Untuk dapetnya sekitar 25GB. Nah ini untuk paket-paketnya. Murah sekali ya. 50GB senilai Rp81.000. 100GB-nya senilai Rp131.000. DLL dah. Yang pastinya termurah lah ini di Orbit. Dibandingkan dengan paket handphone. Nah di sini pengaturan Wifi. Kita sisi pemakaian. Fitur pengaturan perangkat. Oke guys. Ini sudah terhubung ya. Lanjut kita test speed. Jalankan uji kecepatan. Nah di sini test speed. Untuk modem si Orbit N1. Keren. Si Orbit ini ada tulisan. Semua down. Untuk download-nya sekitar 14,5. Untuk MBPS unggahannya sekitar 12,7. Lumayan cepat kalau kata saya. Untuk internet rumah. Semura ini. Oke guys. Paling itu ya. Review singkat dari kami. Untuk modem Orbit N1. Untuk harga Orbit N1 ini. Sekitar harga Rp650.000. Jika kalian berminat. Nanti kita taruh link. Di bawah deskripsi video kami. Jangan lupa. Like, comment, dan subscribe. Sebut di Trotek Oficial. Jika ada pertanyaan. Kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.